Hari ini bikin daily vlog Jadi hari ini kegiatannya bakal gak basic Kalian gak aja nanti Cuma sekarang aku mau ini dulu Mau ngegym dulu Jam 6.08 Aku ngegymnya setiap jam setengah 7 pagi Deket dari rumah di Qubik Jadi kayak cuma 10 menit perjalanan Biasanya gak sih guys Kalo misalkan nungguin Tio siap-siap tuh Lama banget Biasanya kan yang Loret cewek gitu ya Tapi ini gak juga Aku emang suka bikin selat tuh biasanya Karena aku banyak yang aku kerjain gitu Jadi Kadang-kadang hatu kerjaan suka moloran Kalo Tio dia karena Kebanyakan mix and match Masar lah ya Emangnya centil Ayo guys jadi aku udah saya ading ngegymnya Kalo ngegym tuh sampe jam setengah 7 kan Selesai jam setengah 8 Nanti abadi cuma 10 menit Jadi sekarang aku udah dirumah ada makan Ini jam 7 50 Abisnya besok mau ngegym Terus aku udah ngegym juga jam 10 Terus aku mau ngecek ke dokter Kemi hamil apa enggak Karena kayak Tiba-tiba dia menunjukkan tanda-tanda dia hamil Terus aku deg-degan Misalnya anaknya baru aku Adop-adopin ke orang Dia udah hamil lagi Gak tau kapan jadinya Abisnya Sampai siang Nggak ada acara Desensi Apa? Aku suka banget Sekarang makan sandwich Keduluh kan aku selalu suka banget makan roti coklat Sekarang aku kayak udah Bleh roti coklat Karena kayak waktu itu udah keseringan tiap hari Jadinya kayak bosen Kalian gitu gak sih? Misalnya kan suka mahat tuh hal Terus dimakan terus berkali-kali Sampai bosen Pas udah bosen udah bener-bener gak makan lagi Sampai kayak muntah gitu Ini sudah melakukan murni rutin yang super riwa Kalo pagi-pagi Tadi aku nyampe-nyampe kan habis harapan Aku langsung cuin adek Terus abis tuh nemuin aw makan pagi Mandiin aw Mandiin adek Sekarang udah selesai mandi Mengeringin rambut dulu Abis mau sholat Terus itu Lagi ada renov Nanti aku liatin ke kalian ya Rumah aku udah di renov Kayak gimana Pokoknya kayak Banyak banget drama Perumahan tuh banyak kan Tuh, jadi lantai dua aku lagi di benernya sih kolamnya Karena kan Sana tuh ada batu-batuan Ada kolam gitu Tapi kolamnya gak pernah berfungsi Kolamnya tuh bocor mulu Udah dari awal pindah Sampai sekarang Bakal kayaknya di benerin tuh gak bener-bener Tuh, jadi kayak Udah bener-bener bocornya bener Jadi kolamnya gak pernah dinyalain Tapi kalo hujan bocor Jadi hasil kolamnya mau ditutup aja full Jadi batu-batuan aja Jadi kerikil semua Nah kalo dibelakang kan tadinya kayak taman gitu kan Tapi kayak rumputnya selalu mati Jadi jelek gitu gundul Udah akhirnya ditutup aja pake deck Supaya bisa dipake, bisa dimainin Nanti di ujung tuh mau dikasih batu-batuan kerikil-kerikil Kemudian juga udah ganti Udah gak ketapang lagi Karena banyak banget ulet Terus lontot Terus akarnya takut ganggu dinding Nah ini bagian depan juga lagi dibenerin Karena bawahnya Kalo hujan bocor Bocornya tuh ke carport gitu Dicarikan akarnya dari mana Apakah dari situ Apa dari situ Gak ada akan ketemu Akhirnya kayaknya dari si Selah-selah keramik ini Si nutnya Gila gini benerin mati Hah repot banget lah Pernah kalau dulu Udah namanya banyak banget Kau ada apartemen kan Tinggal kita tolong ngurus apartemennya gitu ya Kalo dirumah kayak repot Ngurus sendiri Hai Are you ready to go to school? Ya! Ya! Hari ini sekolah sama siapa? Ya! Mama! Sambil bawa Kemi Kemi nanti ikut nganter awal sekolah Ya? Ya kan? Iya Mau ke dokter Gemi mau ke dokter Gemi 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 Kena pasin ya Udah antar awal sekolah Sekarang udah ada di pet shop Gemi 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 Karri Katanya Aku nungguin Mama Pergi Gemi legs Kami gelap banget dari sini Iya Kenapa mama gak kasih aku susu Kenapa Kenapa aku malah di videoin Bukan dikasih susu Gatau mama nih Gitu deh Gatau deh nih mama nih Kenapa sih mama nih Bukanya ngerit Oke bentar lagi Bentar susu ya Jadi bener ternyata si Kemi hamil Itu dia Pelakunya Ini masih aku gabungin Karena si Kenny kalo lagi hamil tuh sensi ya Jadi kalo dideketin tuh marah Jadi sejauh ini sih Kelly gak berani dideketin Cuma ngeliatin doang kayak gitu Cuma kalo ternyata nanti sampe Berani-berani ya dia ngawin lagi hamil Aku pisah Terus aku kayak Kehabisan tempat Untuk mengandangin mereka Terpisah-pisah Bismillah Bismillah Lancar persalinannya Katanya bakal lahirannya bulan depan Kucis tanggal 15 Juni Yalah rambut gue apa sih Tapi yang bikin aku urdekan adalah Mbak Siti mau pulang kampung Tanggal 1 Juni karena mau nikah Nanti balik lagi Agustus Nanti kayak nanti pas lahiran Gak ada Mbak Siti Jadi semangat aku dan Mbak Devi Dan Mbak Bas Semoga mau bantu lahiran juga Ada-ada aja Kimi Karena kan pas tadi 2SG ya Cuma gak tau ntar gimana Keluar kita lihat Doakan Kimi sehat Guys kalo kalian belum tau Aku sama Tio tuh belum punya mobil pribadi Terus hari ini kita mutusin buat datang ke launch eventnya Cloud EV Mobil EV terbarunya Karena itu kayak family car gitu kan Jadi kayak kita mau skin list Itu jadi salah satu list mobilan Kita pengen Karena bagus banget fiturnya Mama nyetir Udah sekalian desknya Mbak Kamera 360 Udah ini Apa nih kenapa bunyi nih Masih boleh buter balik dong Buter balik sini Keluar Buter balik sana Oh Nih Nih Apa nih Oh suka gak Suka ya Agus ya Agus ya Lega Hai guys Udah sampe rumah Ini aku udah capek mentok sekarang jam Kenapa ya Setengah 11 kayaknya deh Jadi tadi abis acara si Wuling Sorry banget tadi aku gak banyak nge-vlog Karena emang gak nge-vlog sih bahkan bukan gak banyak Jadi aku masukin cuplikan aja Jadi tadi tuh aku ke event launchingnya Wuling Yang cloud EV Jadi itu EVnya Wuling yang versi lebih besar Jadi bisa buat family lah ya Seru banget aku juga nyobain tadi test drive juga Tentang kalian liat Terus Dari situ aku Dari SEMSI kan tuh Aku pulang ke BSD Les ngaji Emang setiap Rabu tuh les ngaji gitu Sama ibu Ibunya kita Ibunya Tio Mertu aku Nah itu Dari perjalanan dari SEMSI Ke BSD Tadi itu 2 jam Lama banget Gak tau kenapa lagi macet Dan ayah juga bilang Emang cuttingnya lagi macet banget Jakarta Terus abis itu ini baru pulang Terus tadi kayak udah kelaperan Jadi abis makan Dan Ya udah tenaga banget Sorry banget Jadi kalau cuplikannya Lagi kayak nano-nano ya Abis ini kita mau Maskeran dulu Walau gue udah malam Maskeran dulu Karena ini aku udah pake makeup seharian Jadi mukaku Supaya gak ada cerot baru lagi juga Biar maintain kebersihan mukaku Aku gak segeran juga Iya lah Terus sebel banget Tadi udah nyiapin protein shake Mau dibawa buat di jalan Pas ke SEMSI Tapi ketinggalan Jadi ini udah dari siang Terus kayak Udah males minumnya Kalau malam-malam gini tuh Maling males banget minum protein shake Pengen siang atau pagi Ini fun fact Kita berdua sering banget Ngobrol di kamar mandi Kenapa bang? Jadi aku Jadi kalau misalkan kita Kayak habis pergi Terus habis aktivitas Kan mandi nih Mandi tuh kadang bareng ya Biar cepet ya Pas udah keluar tuh Sudah rapi Si Tio tinggal megang awal Aku tinggal megang ea gitu Nah kalau misalkan mandi Misalkan aku lagi sikap gigi Tionya pupuk Aku misalkan lagi mandi Tionya sikap gigi Bahkan gitu-gitu lah Nah itu Kita suka sambil ngobrol di kamar mandi Karena kayak itu adalah Salah satu waktu kita Bareng yang bisa ngobrol Dengan banyak dan enak gitu loh guys Jadi kayak ngobrolin ke seharian Ada waktu di kamar mandi Soalnya kalau di kasur Pas mau tidur ya udah gak bisa Udah ada anak-anak Pertama Jadi takut berisik Kedua Bobo Tiduran Oke guys sekarang kita mau tidur dulu Udah ngantep banget Thank you yang nonton vlog kita hari ini Bye selamat menikmati